Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini dan aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Jibawa santai aja, ini hanya prediksi kok dan buat kalian mungkin berminat untuk konsultasi, personal taro reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Tapi disclaimer, energi masa depan bisa berubah dan ibaratnya cuman kamu selalu cuman kamu yang bisa menolong diri kamu dan menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Let's see. Apa pesannya? Oh my goodness. Aku habis buat video yang quite long. So, tarik nafas, buang nafas. Jadi, suaranya udah habis di video yang pertama. Oke, aku dapat the high row of one. The page of cups. Oke. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Kemudian di sini, the full. Oke, the ace of sword. The five of pentacles. Oke, kelihatan ya. Bukan, miring. Oke, oke. Aku pengen clarify untuk five of, oke, the sun. Kemudian the king of wands. And then bottom of the deck, the wheel of fortune. Wow. Oke, my lovely dear. Ini menarik sih, sebentar. Oke, ini di bawah. Ini di tengah. Dan ini the wheel of fortune-nya di sini. It's okay. Oke, so, mungkin kamu Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus. Aries, Aries, Leo, Sagittarius, Strongly, Strongly, Leo di sini aku dapat. Strongly Leo, Strongly Sagittarius. Oke. Aku juga dapat Taurus di sini, oke. Tapi aku cuma mau bilang di sini, aku benar-benar bangga sama kalian. Dan kalian juga harus bangga sama diri kalian dan berterima kasih karena kalian sudah bertahan dan bangkit sejauh ini dan ke depan harus lebih baik lagi, which is lebih bangkit lagi, oke. Oke, aku lihat memang mungkin di masa lalu tidak mudah, ya which is this ini mungkin terhubung dengan emosional, mungkin terhubung dengan kisah kamu, mungkin terhubung dengan finansial, ya. Tapi kamu yang tidak menyerah, tidak putus asa. Sekali lagi di awal kan aku bilang, cuma kamu yang bisa menolong diri kamu dan menentukan masa depan kamu sendiri, mengubah nasib kamu di situ. Dan yes, you're doing good, oke. You're doing great, oke. Bahkan kamu hebat di situ, karena tadi aku pikir, oh sorry, aduh, aku pikir ngapain di sini ada kartu five of pentacles. Oh my God, actually I don't like. Tapi aku lihat di sini aku ingin dapat clarified, so aku dapat the sun di bawahnya, so that's why aku tutup begini-begini. Ya, jadi kalau aku bilang masa-masa sedih, masa-masa susah, masa-masa berkabung, masa-masa krisis, masa-masa kecewa, sakit hati, patah hati, which is ya dalam, kalau nggak salah itu aku pernah baca, dalam tahap kedukaan itu ada lima, kalau nggak enam. Jadi pertama mungkin anger, sorry denial, anger, bergaining, kemudian disini aku dapat depression, and then finally acceptance. Nah, proses acceptance ini yang akhirnya menemukan tahap terakhir yang bernama meaning. Ya, menemukan makna atau hikmah dari misalnya kayak cobaan, atau pelajaran hidup, atau ujian yang pernah kalian temui di masa lalu disitu. Tapi, ya disini kayaknya kalau melihat kayak mau beli makan aja susah, mau melakukan apa aja kayak bingung disitu ya, dan aku rasa disini kamu bangkit, mungkin again aku ingat di TikTok nih, bangkit guys, kita bukan pewaris, kita perintis. Oke, aku dapat kata-kata seperti itu. Jadi kamu mungkin mulai bekerja keras, membangun usaha kamu sendiri, bangkit, mungkin kehidupan masa kecil kamu, atau kamu disini ada luka inner child, atau mungkin kehidupan masa kecil kamu kayak tiga backpack aja, it's really bad for you, itu kayak buruk buat kamu, kayak mungkin kamu ditinggalkan, mungkin kamu bisa kayak kehilangan orang tua, ya tim piatu, atau kamu kayak sendiri, atau maaf, like aku dapat kata-kata, apa ya, some kind of susah gitu loh dia, oke. Some kind of mungkin hidup dalam apa ya, ketidakberdayaan, atau apapun yang membuat kamu akhirnya kayak, oh susah banget ya hidup, dan tapi kamu bangkit disitu, karena tidak selamanya. Karena setelah Five of Pentacles, ada energi kebahagiaan, which is the sun. Kamu yang sekarang, kamu yang bersinar, kamu yang sekarang, kamu yang lebih baik, dan again, congratulations. Berterima kasih pada diri kamu, bangga pada diri kamu, please, peluk diri kamu sekarang, like thank you, kamu panggil nama kamu, misalnya thank you, misalnya kalau aku thank you, Rati, udah nemenin aku selama ini, kayak bener-bener this really helped, dear, oke. Jadi, kamu bisa menolong diri kamu, ya aku lihat ke depan ada kebahagiaan yang luar biasa, kamu akan bersinar, kamu akan glow up, rejeki kamu makin baik, oke, manifestasi kebahagiaan itu hadir, entah kebahagiaan disitu terhubung dalam material, terhubung dengan emosional, apapun disitu, oke, yang jelas kamu kuat, dan kamu bangkit disini, ya kamu memulai awal baru, mungkin juga kamu pernah patah hati di masa lalu, dikecewakan, kamu menangis, kamu kayak stress, depresi, tapi kamu bangkit, oke, move on, oke, aku harus tegasin lagi, move on. Karena kalau kamu stuck dengan masa lalu, gak akan merubah, ya, tidak menjadikan kamu disakiti di masa lalu, dan kamu harus terus bertahan dalam penderitaan, no, 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 ada pelangi setelah hujan, dan ada matahari yang akan bersinar, dan kamu akan bangkit, kamu akan sebahagia itu, oke, trust me, dan trust yourself, dan percaya, oke, Tuhan selalu punya rencana terbaiknya buat kamu, bangkit, ubah perspektif kamu, oke, kalau kamu disini stuck dengan masa lalu, move on, move on, aku dapat as of sword, the fool, move on, page of cards, kamu akan jatuh cinta lagi, kamu akan jatuh hati, dan which is ini akan membawa kehubungan yang lebih serius, long term relationship, long term commitment, marriage, engagement, oke, family yang kamu mau disini, oke, seseorang yang mungkin kalau aku bilang ada energy long distance, mungkin seseorang yang beda ras, kultur budaya, tapi aku lihat disini ada pernikahan, oke, please, ada pernikahan disini, ada komitmen, ada kebahagiaan yang luar biasa, kamu akan menikah dengan dia, kamu akan menikah dengan seseorang ini, ya, aku lihat dia seseorang yang good looking, beautiful, charming, handsome, ya, ibaratnya kayak seseorang yang, apa ya, mungkin juga aku dapat kayak entrepreneur, ya, karismatik, ya, seseorang yang aku dapat energy foreigner, yang strong disitu, ya, dan again, mungkin kamu Leo, Sun, Moon, atau Rising, dan aku lihat dia adalah yang memang ditakdirkan buat kamu, ya, hidup terus berputar dia, kadang di atas, kadang di bawah, tapi bagaimana kamu untuk menjaga roda ini lebih untuk balance, jadi tidak berlebihan, ya, mencintai boleh, tapi tidak berlebihan, semuanya berada di jalur yang seimbang, oke, tapi kehidupan kamu akan berubah, oke, so, mungkin ada energy traveling, seseorang akan traveling, mungkin disini akan ada perubahan besar dalam hidup kamu, cinta baru, awal baru, kebahagiaan yang baru, dan pernikahan bahagia kamu hadir, dia memang menjadi takdir kamu, your destiny, your fate, oke, so, wow, it's amazing, oke, so, let's see, mungkin, ya, mungkin kamu akan ketemu orang baru dalam waktu dekat, so, ya, dalam satu sampai tiga bulan mendatang, bergantung kamu melihat video ini, dan ini ke arah hubungan yang romantis, ini ke arah hubungan yang komitmen serius, oke, stay with me by ma'ala, stay with me by my side, oke, seseorang akan selalu berada di samping kamu, yang men-support kamu, oke, I will never let you go, I will never let you be alone, I'm here, aku bakal selalu ada buat kamu, aku tuh disini, baby, honey, bunny, sweetie, oke, you are my true love, yes, kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, akan ada kebahagiaan yang luar biasa, tapi kamu harus ubah dulu, ya, kalau kamu ingin dealing dengan yang terbaik, kamu harus perbaiki diri kamu, meningkatkan kualitas diri, memperbaiki diri sendiri, upgrade diri kamu lebih baik, dan do the best, be the best, disitu, oke, oke, I want to give you the word, ya, seseorang akan berjuang buat kamu, seseorang akan even kayak mindahin gunung buat kamu, seseorang akan benar-benar selalu ada buat kamu, dan bakal traveling, karena aku dapat the word, ya, aku dapat keenergi mungkin, dia juga foreigner, I fantasize about you, ya, seseorang yang benar-benar sangat menyukai kamu, you are my best friend, akan jadi sahabat terbaik kamu, dan memang ada takdir disitu, I miss you like crazy, ya, seseorang yang benar-benar sangat merindukan kamu, seseorang yang benar-benar kayak, aku dapat disini tulip, dear, oke, mungkin kamu suka bunga tulip, atau seseorang ini mungkin tinggal di negara yang banyak tulipnya, ya, mungkin kayak Turki, Belanda, ya, Jerman, sorry kalau aku salah, tapi just ambil mana yang resonate, tapi some kind of about the tulip, oke, tulip flower, oke, so, you turn me on, dan ya, aku lihat disini seseorang juga benar-benar kayak punya fantasi tentang kamu, desire, patient, tapi sekaligus kamu terkoneksi secara emosional, ya, physical, emosional, spiritual, oke, disitu, dan ya, I expect my phone call, mungkin dia akan menelpon, seseorang akan mengekspresikan perasaan, seseorang akan jujur apa yang dia rasakan, atau ada hubungan internet, online, social media, I want to feel your lips on mine, oke, so, aku ingin mengecup bibir kamu, lips on mine, oke, kayak Kiss You, aku dapet lagunya, kiss me, I don't believe it, wali, nightly, beside the green, green grass, swing, swing, swing the spinning step, you were the zoos, and I will wear the dress, oh, kiss me, beneath the milky twilight, oke, lagu kayak Kiss Me penting banget, I don't know, mungkin itu favorit kamu, atau dia, atau please puter lagu itu, oke, I'm going to tell you how I feel, ya, seseorang akan mengekspresikan perasaannya, dan dia ingin bertemu, oh my goodness, kalau ini long distance, dia ingin ketemu, kalau mungkin kamu ketemu lewat internet, online, social media, dia ingin ketemu, aku ingin bertemu, oh my goodness, oh my goodness, ya, and then this enough, I care about you, mungkin dia nggak mengungkapkan, kalau dia perasaannya bagaimana, tapi dia benar-benar kayak seperhatian itu, sesayang itu sama kamu, kemudian disini, ya, dia merindukan cuddle sama kamu, kayak bermanja-manja, dan, oke, thank you for loving me, ya, dan waiting for your messages, oke, aku lihat disini ada energi, again, chatting, internet, online, social media, phone call, ya, video call, again, mungkin ada energi long distance, tapi seseorang, apa ya, benar-benar kayak berfantasi tentang kamu, ya, kamu membangkitkan desire, atau gairahnya dia, something like, 21 plus, 18 plus, ya, tapi aku bilang disini, kayak dia benar-benar menyukai kamu, ya, dan kamu akan jatuh cinta lagi, like, kiss me, nah, 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 ah, usah, I'll be there for you, ya, aku bakal selalu ada disana buat kamu, dan, you are hot, so beautiful, dia benar-benar kayak mengagumi kamu, menyukai kamu, luar biasa, dan I love you more and more, ya, again, disana, your true love is coming, cinta sejati mau hadir, jadi, please, buka hati, biar jangan stuck, dia yang menjadi takdirmu akan datang, so kiss me, okay, so itu dia, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and always have a nice day, bye, thank you, bye-bye, 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 bye-bye,